selamat berjumpa kembali Hai ataupun suasana teman-teman kalian ya namun harus ingat kita sedang dalam kondisi pandemi jadi usahakan selalu stay di rumah dan tentu saja punya kesehatan salah satu bidang berolahannya kali ini Pak Adnan akan menjelaskan beberapa materi yang akan Pak Adnan berikan ke kalian namun sebelum itu seperti biasa kita awali dengan bernoa terlebih dahulu berdoa dalam hati mengawali pembelajaran berdoa dimulai Hai ya berdoa selesai setelah berdoa apalagi kira-kira ya sebelum mulai ke materi kita pemanasan terlebih dahulu seperti yang kalian ketahui dan sudah pada jelaskan pemanasan ada ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis nah pemanasan statis apa Pak yang dia pemanasan pemanasan dinamis yang bergerak ya kita mulai dengan pemanasan statis dulu ya itu sama-sama 1 sampai 8 1 2 3 4 5 6 7 8 bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai kanan 1 3 4 5 6 7 8 sampai kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 tangan tangannya bisa muka, angkat ke atas 1 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 arah sebaliknya 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 ke bawah 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 ya muka kaki-nya berhenti-kan ke sambing kanan dulu 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 arah sebaliknya 1, 2, 3 4, 5 7, 8 angkat kaki kanannya seimbangkan sampai ke perut 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 kiri 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 lipat 1, 2, 3 5, 6 7, 8 lipat 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 belakang 1, 2 4, 5, 6 7, 8 lipat 1, 2 4, 5, 6 6, 7, 8 nah sudah pemanasan statis kita coba pemanasan dinamis seperti yang banyak ngapain tadi pemanasan dinamis adalah pemanasan yang bergerak tidak ditahan ya tahan di pinggang mulai dari kepala terlebih dahulu bawah ke atas siap mulai 1, 2, 3 4 6, 7, 8 2, 2 3, 4 5 6, 7, 8 samping kanan samping kiri patahkan siap mulai 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 2, 4 5, 6 7, 8 putar 1 2 3 4 balik arahnya pelan-pelan ya 5 6 7 8 tangan di depan buka tutup 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 angkat tangannya ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 letter S 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tangan di pinggang tukar 1 2 3 4 balik arah 5 6 7 8 lotutnya 1 2 3 4 balik arah 5 6 7 8 putar kakinya 1 2 3 4 balik arah 5 6 7 8 kiri 1 2 3 4 balik arah 5 5 6 7 8 nah selesai pemalasan statis dan dinamis kalian bisa lanjutkan dengan berlari berlarinya seperti biasa kita di sekolah boleh berkeliling rumah boleh bulat balik silahkan mau 3 menit 5 menit silahkan yang penting jantung kalian siap untuk berolahraga siap untuk berkegiatan ya jadi agak tinggi jantungnya ya tetap jantungnya mak bulat balik silahkan keliling rumah silahkan ya setelah itu boleh kalian sirat dulu minum dulu sejenak seperti biasa ketika pembelajaran ya kita masuk ke materi untuk kelas 3 materi kelas 3 hari ini adalah atau materi pertama hari ini adalah gerak dasar lokomotor tentunya kalian ketika kelas 2 sudah belajar gerak dasar lokomotor itu apa padahal akan ingatkan gerak dasar lokomotor adalah gerak dasar berpindah tempat nah sekarang padahal akan tanya bagaimana caranya berpindah tempat atau contohnya berpindah tempat apakah seperti ini apakah dengan menggeleng-gelengkan kepala itu berpindah tempat atau kan dengan cara berjalan atau maju ke depan maju ke belakang atau mundur ke belakang ke kanan atau kiri nah tentunya yang barusan ya itu berjalan merupakan salah satu contoh gerak lokomotor atau gerak berpindah tempat nah untuk materi kelas 3 kali ini materinya gerak dasar berpindah tempat nah di modul Pak Adan sudah memberikan contoh gambaran materinya yaitu gerak dasar lari lompat dan loncat nah bagaimana Pak materinya di modul ada jadi persyaratannya atau apa alat yang harus dipersiapkan misalkan boleh kons boleh botol aqua boleh sepatu boleh pembatas yang lain silahkan yang penting itu tidak berbahaya hanya untuk pembatas saja ya lihat di modulnya kalian diintruksikan untuk membuat rangkaian gerakan ada yang berbentuk kaki nah ada yang silah ada yang silah ada yang sejajar dua kaki atau sejajar dua dan yang terakhir ada yang yang terakhir ada yang satu lurus ya kurang lebih seperti ini ya kurang lebih seperti ini ada silah ada lurus dan ada lurus ke depan nah sekarang padan akan contohkan mulai dari gerak dasar lari tahu lari pernah kalian berlari tentunya pernah ya berlari sering pemanasan dengan padan mengelilingi lapangan ini itu namanya berlari ya ada lompat dan ada loncat tahu perbedaannya nah perbedaan lompat adalah satu kaki loncat adalah dua kaki siponya seperti itu ya mudahnya seperti itu disini caranya adalah ketika misalkan kalian menemukan cons yang satu tidak ada di sampingnya tidak ada pasangannya berarti kalian melakukan lompat kalian melakukan lompat satu kaki padan akan contohkan pelan-pelan ngap di sini lari hop 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 dua kaki dua kaki dua kaki satu kaki satu kaki selesai boleh kalian lari lagi ya lari lompat loncat lari lompat loncat misalkan kalian sudah lari hop 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 sudah paham coba padan akan lakukan dengan pelan-pelan dari sini kalian lari supaya jelas ya kaki kiri hop kaki kanan hop kaki kiri hop kaki kanan hop dua kaki hop hop dua kaki dua kaki panan 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 boleh di sini kiri silahkan kalau kuatnya di kiri silahkan ya yang penting di sana satu kaki satu satu selesai ya boleh kalian melakukan ini beberapa pengulangan ya di modul Pak Adnan sudah tuliskan di situ silahkan kalian menuliskan nama kelas seperti biasa kalian melakukan pemanasan berapa menit silahkan kalian tuliskan misalkan 10 menit silahkan kalian tuliskan lalu di materi terang dasar lokomotor lari lompat dan loncat silahkan kalian tuliskan berapa menit kalian melakukan seperti ini tentunya kalau misalkan kalian istirahat dulu boleh pak boleh silahkan silahkan kalian minum dulu rehat dulu sebentar setelah kemanasan misalkan siapkan dulu peralatannya lalu kalian silahkan melakukan materi tersebut ya misalkan melakukan materinya ada 15 menit Pak silahkan tulis di situ 15 menit berapa kali pengulangan misalkan dalam 15 menit itu ada 20 kali pengulangan silahkan Pak misalkan 20 kali pengulangannya tapi ada istirahat dulu ketika sudah 10 saya minum dulu silahkan ya yang jelas silahkan kalian lakukan apa yang sudah dicontohkan apa yang sudah digambarkan di materi atau di modul yang sudah kalian dapatkan petanya seperti itu sudah Pak dan contohkan juga semoga kalian paham dan Bapak harapkan kalian semangat melakukan olahraganya meskipun di tengah kondisi pandemi seperti saat itu ya sudah ya jadi gerak dasar wakomotor adalah gerak dasar berpindah tempat tadi apa saja Pak berpindah tempatnya pertama hari sebelum kalian lompat kalian lari dulu dari belakang lalu lompat satu kaki perlu loncat dua kaki setelah selesai balik lagi pulang hilang seperti itu ya oke paham ya padan harap kalian paham padan juga akan berpesan ke kalian semangat terus meskipun di kondisi pandemi seperti saat ini jaga kesehatan dan jangan lupa berolahraga untuk menjaga imunitas tubuh karena ketika kita sehat akan terasa nyaman akan terasa enak di badan kita imunitas tubuh kita akan senang jasa meningkat ya cukup dari Pak Adnan terima kasih Pak Adnan tutup dengan doa atau maaf peninginan dulu ya jangan lupa peninginan ketika sudah kalian berolahraga kalian boleh peninginan dengan gerakan tangan seperti ini gerakan kaki juga seperti ini silahkan setelah melakukan badannya setelah panaskan harus didinginkan ya seperti ini nah kalau misalkan sudah sudah peninginan padan tutup dengan doa doa dalam hati menurut pembelajaran hari ini berdoa dimulai berolah selesai padan tutup dengan ucapan salam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati